Halo selamat malam Ini khusus untuk Yahya Walonte Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada saat ini Kira-kira kita semua tetap berada dalam keadaan sehat Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini Kira-kira Tuhan Yesus memberkati Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zimayan Yatsin Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat Yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia Dan kira-kira kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua Ada satu komentar yang cukup pedas dan juga disertai dengan amarah dari seorang ustad Yang berasal dari Sumatera Barat Dimana dia merasa muak dengan apa yang dilakukan oleh ustad Yahya Walonte Selama ini ya Karena diberi panggung untuk menjele-jelekan dan menjadi pemecah belah umat beragama Nah teman-teman kita akan melihat bagaimana komentar seorang ustad ini di videonya yang berikut ini Halo selamat malam Ini khusus untuk Yahya Walonte Saya tujukan khusus untuk Yahya Walonte Saya terpanggil untuk memberi komen sama Yahya Walonte Heran saya ada orang panggil dia ustaz Yahya Macam itu ustaz kah? Iblis boleh panggil iblis Karena dia Napsu macam nafsu iblis bercakap Sepatutnya awak yang jadi bajingan Munapek Awak orang munapek Pura-pura masuk Islam Pura-pura jadi mu'alab Untuk mengajak umat Islam mengumpet setiap hari Mempitnah orang setiap hari Heran saya Tak ada orang ustaz mengumpet setiap hari kerja dia Lagi di masjid Sepatutnya awak di bawah jembatan itulah tempat awak sesuai Saya Jamaluddin Sumatera Barat Payakumbu Yahya Walonte Sepatutnya awak jadi bajingan Dipanggil bajingan Apa gerangan Awak Panggil Tuan Guru Bajang Bajingan Eh Bajingan iblis Saya bersedia berjumpa dengan awak Dengan kamu bajingan Dengan kamu bajingan Yahya Walonte Mulutmu seperti mulut iblis Pura-pura masuk Islam munapek Gara-gara kamu tak sehaluan politik Setiap dakwah kau umpet orang Kau katakan orang bajingan Kau tak sadarkah Siapa yang panggil kamu ustaz Sepatutnya kamu dipanggil bajingan Sewajarnya bukan dipanggil ustaz Heran betul saya Ada orang yang panggil ustaz Kamu mengacu mempitnah umat Islam lah Pura-pura masuk Islam munapek Yahya Walonte Supaya kamu tahu Bila Bila Kapan-kapan kamu hina Tuan Guru Bajang Saya akan berdepan dengan kamu Walonte Yahya Walonte Mulutmu seperti mulut tikus Mulut anjing Yahya Walonte Mengapa kamu setiap hari Dakwah Di mana kamu mempitnah Mengumpet orang di masjid Patutnya kamu berada di tepi jambatan lah Yahya Walonte Kenapa nafsu seperti nafsu setan iblis Sepatutnya kamu Dipanggil iblis bukan ustaz Kerana nafsu seperti iblis Heran saya Orang panggil ustaz kamu Kamu betul-betul mempecah belahkan bangsa Indonesia Yahya Walonte Setiap dakwah Kopitnah orang Kopanggil dirimu ustaz Ustaz apa? Ustaz maling Siapa yang kopanggil ustaz kamu? Tak wajar kau dipanggil ustaz Kau dipanggil iblis boleh Bajingan kau Walonte Yahya Walonte Sekarang Selamat menikmati berpindahnya posisi politik mati 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 menetakan Bible Christian fiksi Bible Christian itu palsu dilangsung viralkan di Youtube di tengah-tengah Ustaz Somad ditantang orang masuk Islam alham jadi ini pendeta-pendeta ini salah kalau serang Ustaz Somad serang saya begitu kan atau bilang sama majelis ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia bikin debat pendeta dan Ustaz di TV One saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya saya rektor jadi salah kalau Ustaz Somad yang ditantang coba tantang saya lah kan bersatu sekarang ini karena orang-orang kapir ini mulai berani padahal dia minoritas dia mulai berani menyerang ulas menyerang Ustaz Somad sama saja dengan membangunkan harimau yang sedang kasihan kau kau pertama kapir kedua koplok dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu ada tiga orang dulunya dua sudah di neraka karena sudah mati tinggal saya masih hidup makanya antara Ustaz Somad tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di Youtube kenapa antum tidak tantang saya yang berkuar-kuar di TV mengatakan kita Bible Christian itu bohong tidak dilapor-lapor aneh bin ajaib ya begitu eh lapor saya ini nanti saya islamkan Pak Dedek dengan ibu siapa tadi? Afrisa berarti saya Jabodetabek sudah lah 2073 orang saya islamkan di Jabodetabek saya yang mendirikan Universal Christian Papua itu dengan support dana dari Stuttgart Jerman saya bukan mengatakan Bible Christian fiksi Bible Christian itu palsu lapor pelan-pelan sedikit Ustaz di sini banyak general biar general 100 bintang kalau kapir kau ke neraka tidak ada urusan sudah lah terbuka sajalah menyerah sajalah angkat tangan masuk islam sunat antum tantang saya lapor saya bila perlu kebereskrip kami lapor ini bukan cuma penistahan ini penghancuran bukan cuma penistahan agama penghancuran ini kawan ini kapir sampai berani karena melihat banyak ulama yang lalai banyak orang islam yang munafik suka menjilat kotorankah kapir coba sekali-sekali lah pimpinan gereja tertinggi di Indonesia tantang saya kan begitu kami akan menantang nih Yahya Waloni ah itu baru itu baru laki-laki dan saya curiga juga kasus Ustaz Somat ini politik 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 etiknya politik politik duduk sama-sama lah kalau antum tidak suka sama Ustaz Somat salah sasaran ente nah jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah mendengarkan ya bagaimana komentar dari seorang Ustaz yang berasal dari Sumatera Barat ini karena dia memang sudah jengkel sudah gondok sudah muak melihat kelakuan Ustaz Yahya Waloni selama ini yang dimana dia menjadi seorang provokator di tengah-tengah umat beragama dengan cara menjele-jelekan agama Kristen dan dia mengatakan juga bahwa kitab suci Kristen itu adalah palsu dan juga dia pernah menjadi rektor dia mempendetakan para pendeta dan setelah dibuktikan teman-teman ya termasuk pendeta Isra Soru sampai ke Papua sana dia membuktikan apakah benar Ustaz Yahya Waloni ini pernah menjadi seorang rektor atau pernah mempendetakan para pendeta tetapi ternyata setelah pendeta Isra Soru sampai ke sana dan membuktikan ternyata kebohongan Ustaz Yahya Waloni ini cukup luar biasa dimana di berbagai media sosial itu sudah tersebar tentang kebohongannya itu yang dimana dia mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta mengaku-ngaku sebagai mantan rektor nah teman-teman tentu saja motivasi mereka supaya mereka dikasih panggung ya di agama Islam sehingga mereka mengaku sebagai pendeta sebagai misionaris sebagai rektor tujuannya apa ya untuk mencari makan untuk mencari cuan teman-teman ya jadi sama seperti Ustaz Kainama dan juga Ustaz Donditan dan juga Ustaz Mualaf lainnya ya yang dimana mereka mengaku-ngaku sebagai mantan pendeta salah seorang juga yang sudah meninggal yaitu Ustaz Agustan dan juga kemarin Stephen Indrawibowo dan hidup mereka selama sudah pindah agama yaitu menjele-jelekan agama Kristen nah jadikan kita bisa mengetahui siapa mereka sebenarnya mereka itu mengaku-ngaku sebagai para pendeta supaya mereka laku di agama saudara kita Islam sehingga mereka dikasih panggung dengan modal menjele-jelekan agama lain khususnya Kristen teman-teman jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman saudara-saudara kita yang Muslim marilah buka pemikiran kita mari lihat siapa mereka selidiki siapa mereka latar belakang mereka apakah pengakuan mereka yang selama ini benar atau tidak harus dibuktikan jangan terburu-buru untuk diterima ya teman-teman jadi itu saja yang saya sampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua shalom selamat menikmati